Saya akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu bagaimana ide tentang keterwakilan perempuan ini tidak lahir begitu saja, tapi melalui sejarah penting di Indonesia, yaitu sejarah reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Dan bagaimana terbentuknya kongas perempuan sebetulnya menjadi bagian dari gerakan tersebut. Kita bisa melihat foto Pak Presiden Habibie pada waktu itu yang mendengarkan suara para ibu tentang pentingnya pembentukan kongas perempuan di tengah reformasi 1998 pada waktu itu. Mengenai keterwakilan perempuan dalam politik ataupun dalam parlemen, ada sejarah penting yang perlu kita sama-sama ketahui yang mungkin ibu bapak sekalian sudah banyak mendengar, bahwa pada awalnya gerakan perempuan sebetulnya turut mendorong lahirnya reformasi, terutama pada masa krisis di penghujung Orde Baru. Pada waktu itu tim rebungan pencari fakta dalam sebuah peristiwa kerusuhan Mai 1998 menemukan adanya perkuasaan terhadap perempuan. Sejumlah masyarakat sipil pada waktu itu terdiri dari aktivis perempuan dan masyarakat sipil lainnya menuntut agar Presiden agar merespon peristiwa ini termasuk pembentukan Komisi Nasional Anti Ketelesaian Tadak Perempuan atau Komnas Perempuan yang dikuatkan oleh pelapor kursus PBB untuk Indonesia. Pada waktu itu akhirnya Presiden Habibie membentuk Komnas Perempuan melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 dan kemudian diperbarui oleh Presiden SBE pada tahun 2005 nomor 65. Nah bersamaan dengan lahirnya Komnas Perempuan sebenarnya ada benih-benih gerakan perempuan yang sebelumnya tidak terlihat di masa Orde Baru yang kemudian muncul di permukaan di masa reformasi dan sejumlah agenda terbentuk berangkat dari solidaritas aktivis perempuan termasuk dalam hal keterwakilan perempuan dalam politik dan parlemen. Keterwakilan perempuan di politik dan parlemen ini menjadi kepentingan yang kuat kemudian bagi Komnas Perempuan untuk melahirkan reformatan yang turut serta mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sebagai mandat utamanya. Nah lahirnya kemudiannya berkat keterwakilan yang telah diperjuangkan. Pada tahun 2004 contohnya pada masa Presiden Megawati suara-suara perempuan yang aktif tentang pengesahan RUPK DRT ini akhirnya digolkan. Lahirnya undang-undang tersebut tidak lepas dari geliat politik perempuan masa-masa awal reformasi, pengumpulan data tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menjadi solidaritas tersendiri baik dari kalangan masyarakat, bahkan dari pemerintah dan juga dari aparat. Di antaranya kita pernah merupakan center yang lahir di masa reformasi di seluruh Indonesia, di berbagai daerah atau wilayah. Juga inisiatif Poluan, pendok itu dalam tubuh Polri tentang pembentukan unik khusus untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan yang berjalan hingga saat ini. Komnas Perempuan berada dalam pusaran geliat ini dan sebagai institusi negara atau lembaga dependen berperan dalam hal menguatkan pemahaman para pemangku kebijakan sekaligus pergerakan perempuan. Ada suara saya terdengar, ada suara bucor sepertinya. Pak Alda, apakah suara saya terdengar karena ada suara yang lain? Oh sudah? Ya, sudah mbak. Sudah bu? Ya, tahun-tahun berikutnya kebijakan yang mendukung kehidupan perempuan lahir Para politisi perempuan Para politisi perempuan membentuk kawkus yang sangat penting bagi solidaritas gerakan antar partai. Hanya satu judul dalam kawkus tersebut, yakni dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Nah, solidaritas ini mengingatkan kita sebetulnya pada pepentingan nasional di atas segalanya dalam urusan politik, apapun warnanya, apapun partainya. Untuk informasi bahwa perempuan perempuan yang diluncurkan pada tahun 2002, tanggal 7 Maret kemarin, yang mencatat bahwa dinamika pemaduan langsung oleh perempuan perempuan, termasuk lembaga layanan dan badilab, itu terkumpul sebanyak 3.308.496 kasus. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dengan rincian Pemaduan-perempuan perempuan, 3.838 kasus. Pelayanan, 7.029 kasus. Dan badilab, 327.629 kasus. Nah, angka-angka ini sebetulnya menggambarkan peningkatan yang signifikan, sebanyak 50 persen kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Nah, lonjakan tajam ini terjadi dari data badilab sebesar 52 persen, yang isinya adalah menjelaskan tentang banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data pengaduan kekonas perempuan ini juga meningkat secara signifikan, yang langsung ke kami, sebesar 80 persen, dan ini sepanjang 2021. Nah, sebaliknya data dari lembaga layanan itu menurunkan 15 persen, terutama disebabkan oleh jumlah lembaga layanan yang belum beroperasi atau tidak beroperasi lagi selama pandemi COVID-19. Juga sistem pendokumentasian kasus yang belum memandai dan terbatas di sumber daya. Nah, sebetulnya standpoint atau posisi dari kekonas perempuan adalah melihat dan mencatat sekian banyak data keterasantara atau keterasantara jender yang bisa memiliki kermin untuk memperlihatkan bagaimana... Ya, penelitian kenapa saya yang di-mute ya. Dan memperlihatkan bahwa keterasantara perempuan itu masih terjadi. Dan harapan kita dalam hal keteruahilan perempuan dalam politik ini sebetulnya menjadi salah satu media atau modalitas untuk mengeluarkan kebijakan atau aturan yang sebaliknya, yang justru menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Nah, meskipun dalam beberapa hal, seperti dalam hal-hal ekonomi, dalam hal keterbukaan informasi, dalam hal kebebasan berpendapat atau berekspresi dari perempuan itu sudah banyak terjadi, tapi kekerasan terhadap perempuan itu terus meningkat setiap tahunnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, apakah keteruahilan perempuan di parlemen ataupun di dalam partai, ataupun di dalam pemerintahan, itu betul-betul menjadi dorongan untuk pencegahan tersebut, ya, keteruahilan perempuan. Saya rasa itu, dan mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut, terutama apakah ada yang signifikan antara politik di mana perempuan hadir di dalamnya dengan kondisi yang real di alami perempuan di Indonesia. Dan apabila tidak sesuai atau terdapat kesenjangan, kita dapat meneliti kembali apakah peran perempuan dalam politik dan kesadaran masyarakat terhadap perempuan di dalam politik tersebut menjadi salah satu ide yang pas dengan perempuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.